Kiyai Haji Ali Masud atau yang kerap disahabat dengan panggilan Gusud atau Mba'ud lahir pada 1908 di Sidoarjo. Beliau adalah sosok ulama yang sering menjadi rujukan pada Kiyai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah umat Islam. Hidayatullah salah satu cucu keponakan Gusud menunturkan kalau kakeknya itu memang mempunyai keanehan. Karena sebelumnya beliau tidak mensyarkan agama Islam secara langsung, tapi beliau memberikan ujian kepada siapapun yang datang kepadanya. Selain itu, jika dilihat dari garis Nasabullah, Gusud masih ada hubungannya dengan Syed Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman. Kiyai Haji Ali Masud wafat pada 1979. Beliau dimakamkan di pemakaman Pekerwa Jawa Kota Sidoarjo. Kiyai Haji Ali Masud ketika usahanya masih lima tahun, beliau sudah memujukkan kelebihannya. Dia tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun, menurut sang cucunya itu, Hidayatullah, Gusud sangat pandai memecah Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Gusud mempunyai ilmu laduni sehingga beliau mempunyai kelebihan dibanding orang lain pada kebanyakan. Dutur kata Hidayatullah. Bagi warga Sidoarjo, Gusud merupakan sosok ulama yang mempunyai banyak kelebihan. Tapi, beliau tidak mau menunjukkan dan lebih memilih bersifat tawadu. Dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh Hidayatullah, bahwa Gusud pernah menulis surat kepada Kiyai Haji Rodi. Krian, terkait permasalahan yang ditanyakan. Karena Gusud tidak bisa menulis di atas kertas putih, dia torehkan pensil yang membentuk garis bergelombang. Anehnya, Kiyai Haji Rodi bisa mengerti kuratan pensil yang dibubuhkan oleh Gusud. Selain itu, menurut Supriyadi, kalau haul baut, 27 rocak mesti ramai berziara. Kisah lainnya yang menunjukkan karamah kewalian Gusud adalah ketika sejak masih kecil, Gusud memang terkenal sangat nakal dan banyak tingkah, hingga membuat ayahnya sering memarahinya. Suatu hari, waktu sang ayah mengejar ngaji, ayahnya selalu keganggu oleh suara-suara teriakan Gusud. Hingga membuat sang ayah memarahinya, bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Ayahnya mengatakan, kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji. Ketika mendapat olok-olokan dari sang ayah seperti itu, maka Gusud langsung menjawab, ngajar ngajinya saya yang gantikan ya. Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahun itu. Kemudian Gusud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meski kitab itu gundung Gusud langsung membacanya, berikut penjelasannya semua keterangan kitab itu. Bejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu.